Jadi memang itu Dan itu bahaya Bukan karena wahabi bukan ahlu sunnah wal jamaah Ajarannya sangat bahaya Nah mengapa mereka menyebarkan kemana-mana Yang menyebarkan kemana-mana itu Karena ada yang bayar Ada yang mendanai Asal usul wahabi itu Siapa? Ya asal usul wahabi itu sejak kapan? Kesekarang itu kira-kira 200 tahun Tujuan mereka apa? Mereka bilangnya tujuannya memurnikan tauhid Karena orang tauhidnya sudah syirik katanya Kata mereka Wahabi ini dulu kerjasama dengan Inggris Aliran-aliran penyimpang yang keras-keras itu Ada hubungan dengan orang kafir Syiah yang membuat Yahudi Kalau wahabi itu Inggris Izbut Tahrir dananya dari Inggris Lalu apa lagi? Ya banyaklah yang begitu Kapan masuk ke Indonesia itu sudah lama Sudah hampir 200 tahun Dulu pernah ada perang di Padang Namanya Perang Padri Imam Bonjol itu wahabi Jadi memang itu Dan itu bahaya Bukan karena wahabi bukan ahlus sunnah wal jamaah Ajarannya sangat bahaya Nah mereka mengapa? Mereka menyembarkan kemana-mana Yang menyembarkan kemana-mana itu Karena ada yang bayar Ada yang mendanai Uang pengikutnya saja Pindah karena didanai Sebagian daerah itu Orang yang ikut mereka Dibantu pupuk ya Kalau petani Ekonomanya dibantu Tahun kemarin Saya cerita Saya diundang salah satu tempat di Bogor Ceramah di masjid Habis ceramah Saya tanya sama yang undang Beb Kenapa undang saya kesini Ini Pak Kiai Dulu masjid ini Yang sering ngisi ceramah Ustadz-ustad mereka Wahabi Karena ketua Tahmir masjid itu wahabi Lalu saya Menjadi divisi dakwah Bagian dakwah Karena saya bagian dakwah Maka wahabi Gak boleh ceramah disini Saya yang melarang Kan urusan saya Karena saya larang Akhirnya mereka marah Karena marah Maka kita adakan voting Masyarakat sekitar masjid ini Setuju apa enggak Kalau Ustadz wahabi Ceramah disini Setelah divoting Tujuh orang Setuju wahabi ceramah Yang 37 Gak setuju Jadi menang mutlak Wahabi gak boleh ceramah Setelah wahabi Gak boleh ceramah Karena hasil voting Pimpinan takmir Yang wahabi Mendatangi saya Ustadz Kalau Ustadz kami Ustadz wahabi Boleh ceramah Di masjid ini Ustadz dapat hadiah Apa hadiahnya Hadiahnya rumah Di Bogor itu rumah mahal Gak seperti disini Rumah Apalagi Selain rumah Ustadz Dapat hadiah Uang 2 miliar Sekarang itu kerja Yang mau dapat 2 miliar Kerja berapa lama Gak ketemu Kadang sampai mati Gak punya uang 2 miliar Ternyata Ternyata Ngasih waktu Wahabi ceramah Di masjid Mau dapat 2 miliar Banyak uangnya mereka Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!